Banyak diantara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasannya Akhlak itu ibadah Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala Tapi ketika kita berakhlak mulia Ketika kita lembut kepada istri Seakan-akan itu tidak berpahala Seakan-akan itu bukan ibadah Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung Urgensinya akhlak yang mulia Yang pertama Akhlak adalah poin yang besar dalam syariat Karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah SAW Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung Maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah SAW Yang kedua Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak Seakan-akan agama ini Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak Ini menunjukkan bahwasannya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak Sebab yang paling banyak memasukkan surga Tiga adalah akhlak yang mulia Dalam suatu hadis dari Abu Hurair radiya Allah ta'ala anhu Nabi ditanya Apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga Rasulullah SAW mengatakan Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia Kemudian diantara hal yang menunjukkan urgensinya Akhlak mulia Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai parameter tingkat keimanan Kata Nabi SAW Orang beriman yang paling sempurna imannya Adalah yang paling bagus akhlaknya Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan Makanya contoh seperti seorang Sering kasih sampaikan Kalau orang pelit misalnya Berarti dia kurang beriman Karena Nabi SAW mengatakan Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang Kemudian yang berikutnya Yang kelima Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW Kepada umatnya berdasarkan akhlaknya Gampangannya kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW Maka berakhlak mulia Karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer Kecintaan Nabi SAW Baik Kemudian yang keenam Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga Juga dengan akhlak yang mulia Nabi SAW dalam hadisnya bersabda Sungguhnya diantara orang yang paling aku cintai Yang paling dekat Majlisnya denganku pada hari kiamat Adalah yang paling terbaik akhlaknya Maksudnya apa? Surganya paling tinggi Semakin di dekat dengan Nabi SAW Maka derajat surganya semakin tinggi Semakin berakhlak mulia Maka derajat surganya semakin tinggi Di sisi Allah SWT Kemudian selanjutnya Di antara hal yang menunjukkan urgensinya Akhlak yang mulia Yaitu mudahnya Kita berbuat baik kepada orang lain Dengan akhlak mulia Dalam hadis kata Nabi SAW Kalian tidak bisa Meliputi atau memberikan Harta kalian kepada Banyak manusia Akan tetapi Bisa kalian memberi banyak orang Dengan senyuman dan akhlak yang mulia Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan Kalian tidak bisa meliputi orang-orang Dengan harta kalian Kita harus kaya apa pun Setiap orang mau kita kasih bagi duit Ya uang kita akan habis Kemudian susah Kita juga memberikan uang kepada orang Tidak mudah Karena kita memang dibuat secara Naluri cinta kepada harta Setiap ketemu orang kita Kasi duit berat Kecuali Rasulullah SAW Tetapi kata Nabi Kalian tidak bisa meliputi manusia Dengan harta kalian Tetapi kalian mampu meliputi manusia Dengan senyuman Apa susahnya kita senyum Sama banyak orang Setiap ketemu orang Mau seribu orang Mau sejuta orang Mau dihadapan khalayak Satu juta orang Untuk mereka semua tidak susah Mudah Itulah akhlak mulia Yang terakhir Nabi SAW berdoa Untuk diberi akhlak yang mulia Ya Allah Sebagaimana engkau telah Memperindah penciptaanmu Yaitu tubuhku Badanku Parasku Maka indahkanlah akhlakku Semua yang kita sebutkan tadi Ada sekitar 8 poin Yang menunjukkan urgensinya Akhlak yang mulia Ini saya sengaja memaparkan Satu demi satu Agar benar-benar menelamkan Dalam diri kita Bahwasannya Akhlak mulia itu ibadah Maka hati-hati dalam Berkukur kata Hati-hati dalam menulis status Hati-hati dalam komentar Hati-hati dalam ketika berbicara Dalam bersikap Ya ini semua Adalah akhlak yang mulia Dan diperhatikan oleh Cerita Islam Kenapa saya ingin Sampaikan ini Karena dari sini kita tahu Akhlak mulia bisa kita raih Dengan dari sananya Ada orang dari sananya yang baik Ada akhlak mulia Kita bisa peralui dengan perjuangan Setelah kita belajar Kita benar-benar Sekian jadi kita Kita bikin daftar Daftar akhlak diri saya Periksa Oh saya suka merendahkan orang Saya suka suudan Saya suka merendahkan istri Saya suka merendahkan suami Banyak kalau kita mau periksa Kita kalau meriksa orang Gampang orang itu begini Begini gampang Periksa diri kita Sekali-sekali scan diri kita Kalau anda gak mampu scan Suruh istri scan diri anda Sayang Tolong scan diri akhlak saya Oh suami Keluarlah istri Akanlah anda tuh begini suamiku Oh keluar semua Scannya teliti Memang tidak semua perangnya bisa berubah Tapi bisa berubah Kalau orang berjuang bisa Dari pelit menjadi bermawan Dari penakut menjadi pemberani Bahkan Nabi Memberikan pahala yang besar Aku menjamin istana Di surga bagian atas Bagi orang yang Memperbagus akhlaknya Dari penakut menjadi pemberani Dari penakut menjadi pemberani Dari penakut menjadi pemberani Terima kasih.